Pengembangan pelabuhan anggrek diharapkan mampu menggerakkan ekonomi Gorontalo. Harapan ini disampaikan oleh penjabat Gubernur Rudy Salahudin saat meninjau proyek pengembangan pelabuhan yang dikelola oleh PT Anggrek Gorontalo International Terminal atau AGIT, Kamis 20 Juni 2024. Rudy menilai pelabuhan anggrek memiliki letak yang cukup strategis. Oleh karena itu, ia mengharapkan revitalisasi yang ditangani PT AGIT tersebut dapat segera dipercepat penyelesaiannya. Di tempat yang sama, General Manager PT AGIT, Dadan, menyampaikan bahwa tahapan pengembangan pelabuhan anggrek sudah menyelesaikan tahapan konstruksi rancang bangun tahap 1A. Saat ini sementara dalam tahapan persiapan dan diperkirakan akan memasuki tahap konstruksi fisik total pada Juli 2024. Diketahui, pelabuhan anggrek mulai dikelola oleh PT AGIT, yang merupakan pemenang proyek pengelolaan pelabuhan anggrek dengan skema pendanaan kreatif non-APBN melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha sejak tahun 2021. Saat ini PT AGIT juga memperoleh dukungan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastruktur Finance, salah satu perusahaan pembiayaan yang mendukung pengembangan infrastruktur sektor pelabuhan di Indonesia. Nah, kita berharap nantinya dari pengembangan Alabama ini, nanti akan ada investasi-investasi lain, dari luar, baik itu di produksi ing自 marc maupun dari publi maupun dari pandemi, dari turunan dari ini, apakah nanti kawasan melakukan kaun, Ini yang kita harapkan nanti bisa menempor ruang Dengan kapasitas yang juga paling lipat dari eksisting sekarang Dan ini akan diselesaikan oleh PT. Arjadul.